Pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja dunia dengan tujuan untuk memperkenalkan Islam dan mengajak mereka agar menjadi penganutnya. Di antara raja yang dikirimi surat oleh Rasulullah adalah Kisra, Raja Persia, dan Heraklius, Kaisar Romawi. Di masa dahulu, Persia dan Romawi adalah dua imperium besar yang menguasai dunia. Mungkin jika diibaratkan adalah saat kita melihat Amerika Serikat dan Rusia sebagai dua negara adidaya saat ini. Maka begitulah kedudukan Persia dan Romawi kala itu. Saat Kaisar Romawi menerima surat tersebut, maka ia menghormati ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam. Bahkan ia tertarik dengan agama itu, meski pada akhirnya Kaisar tidaklah masuk Islam. Sementara Kisra, Sang Raja Persia, justru sangat marah setelah membaca surat dari Sang Nabi. Ia anggap Rasulullah berlaku tidak sopan karena menulis nama beliau SAW dahulu, baru kemudian namanya Kisra. Pembukaan surat dari Rasulullah berbunyi, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, Raja Persia. Maka perkataan itulah yang membuat Kisra mengamuk. Seharusnya namanya ditulis terlebih dahulu, baru kemudian namanya Muhammad SAW. Kisra kemudian melampiaskan amarahnya dengan merobek-robek surat tersebut. Dan setelah Rasulullah mengetahui perilaku Kisra, maka beliau SAW berdoa semoga Allah mengoyak kerajaannya. Tidak lama kemudian, Allah benar-benar mencabik-cabik kerajaan Persia. Kisra langsung dikudeta dan dibunuh. Kemudian kerajaannya yang kuat itu, ditaklukan pada masa pemerintahan Halifah Umar bin Khattab r.a. Huan Huan Huan.